ya baik teman-teman jadi kali ini saya akan memasuki pembahasan di mata kuliah untuk pelayanan operasional jadi di dalamnya itu ada pembahasan mengenai permasalahan untuk kasus transportasi nah permasalahan ini itu biasanya membahas salah satunya itu mengenai bagaimana menentukan berapa berapa yang sebaiknya disupply dengan supaya untuk mendapatkan biaya yang minimal jadi disini ada dua macam ya untuk kasus transportasi itu yang pertama balance dan unbalance nah untuk kasus yang aku mau bahas disini itu untuk penyelesaian permasalahan transportasi ya disini yang balance yang balance jadi untuk demand permintaan ya dan supply nya itu seimbang atau sama nah disini metode yang digunakan itu ada tiga yang mau saya bahas di video ini itu yang pertama ada NWJ North West Corner lalu ada list cost yang kedua dan yang ketiga ada vogel nah untuk mempermudah kita untuk memahami bagaimana kasus permasalahannya dan bagaimana penyelesaiannya kita langsung saja ke contoh soal oke nah disini itu ada contoh soal ya saya pecahkan ini sebuah perusahaan memiliki empat buah empat buah gudang yang disini saya simbolkan G dengan 5 tujuan pasar nah simbolnya P nah dengan kapasitas keempat gudang tadi itu berturut-turut 200 350 500 dan 300 ton eh jadi dengan permintaan pasar tadi secara berturut-turut itu 220 300 445 150 dan 235 ton nah untuk biaya angkut dari gudang ke pasar dalam ribu rupiah per ton itu bisa dilihat dalam tabel seperti ini nah ini dalam ribu rupiah per ton nah lalu sekarang kita coba masuk untuk penyelesaian kemudian kasus ini dengan menggunakan metode nvc atau Northwest Corner nah jadi pertama-tama kita buat dulu tabelnya nah tabelnya seperti ini ya ini adalah destination ya atau tujuannya di bay jadikan dia eh dari gudang ke pasar ya sudah jadi ini tujuannya ya ini destination gitu aja ya destination ini destination lalu yang ini gudang-gudangnya itu sebagai sumbernya atau ya titik awalnya atau ya titik awalnya lah ini source sebagai source nya nah pertama kita buat dulu tabelnya seperti ini ya jadi destination yang tadi ini source jadi dari gudang 1 sampai gudang keempat nanti kita akan kirim ke tujuan pasar dari p1 sampai p5 nah dimana masing-masing gudang ini mempunyai kapasitasnya masing-masing ya kapasitasnya nah tadi ini ya 200 250 nah ini kita masuk ke supply jadi supply itu yang bisa dia supply itu sebanyak berapa jadi dia keitungnya adalah kapasitasnya dari gudang yang tadi 200 sini terus 350 500 ini 300 ton lalu untuk demandnya ini kita isi permintaan pasarnya tadi dari setiap pasar ini memiliki jumlah permintaan yang berbeda-beda nah disini berturut-turut dengan data tadi 220 lalu 300 445 sini 150 lalu ini tadi 235 oke lalu angka selanjutnya kita pastikan dulu dia itu termasuk dalam balance atau unbalance ya jadi kita cek itu dari kita jumlahkan untuk jumlah total supply nya jadi ini kita jumlahkan semua saya ingat sini hasilnya 1350 lalu untuk demand untuk demandnya kita total semua hasilnya 1350 artinya balance ya jadi nilai supply sama dengan nilai demand jadi dia termasuk balance untuk kasus balance nah untuk penyelesaian ya untuk metode nwc ya ini ini belum kita masukkan angkanya ya angkanya ini kita masukkan dulu tadi sesuai dengan yang disini di tabelnya ya ini ya ini tadi yang untuk g1 p2 ini adalah 25 oke ini saya masukkan dulu oke jadi ini angkanya untuk biayanya tadi itu sudah kita masukkan di dalam tabelnya kita mulai hitung menggunakan metode nwc oke jadi kanan menurut ya menurut dari artinya sendiri itu northwest northwest corner jadi kita mulai dari pojok yang paling pojok sebelah kiri ini kita kerjakan mulai dari sini dari area ini nah kita lihat untuk kudang 1 itu dia memiliki supply disini 200 oke 200 ya lalu untuk P1 ini kan kita mulai dari sini dulu ya nah ini G1 dia punya supply 200 oke lalu P1 ini dia mempunyai demand 220 nah dari kedua nilai ini antara supply dan demandnya mana yang paling kecil nah yang paling kecil adalah 200 oke jadi kita tulis di atas kesini ini kita buat kotak lagi ini 200 200 kita tulis ini 200 nah dengan ini 200 ini akan kita alokasikan dari kudang 1 ke P1 maka jumlah supply disini jadi sudah 0 jadi 0 jadi ini 200 200 kurangnya 200 jadi 0 nah lalu di di pasar ini di pasar karena dia kan sudah di supply 200 tapi permintaannya 220 jadi masih ada kekurangan ya ada kekurangan 20 oke dia masih ada kekurangan 20 oke kita tulis disini nah karena untuk gudang 1 ini sudah sudah hasil supply nya itu 0 disini maka ini kita hilangkan oke kita hilangkan karena g1 ini hanya mensupply untuk P1 saja nah seperti itu ya jadi ini kita hilangkan yang kita hilangkan kita buat abu-abu saja oke seperti ini nah lalu karena ini sudah hilang maka kita mulai lagi dari yang paling pojok nah yang paling pojok itu disini ya paling pojok disini nah kita lihat untuk G2 ini itu supply nya adalah 350 30 350 nah lalu di di pasar 1 ini dia supply nya hanya kurang 20 ya 20 jadi kita kita bandingkan mana yang lebih kecil antara supply dan demand nah yang paling kecil adalah 20 jadi kita isi disini 20 angkanya nah jadi untuk pasar 1 ini itu total demandnya 220 sudah tersupply ya jadi ini 20 di kurang 20 jadi sudah jadi 0 nah dia dapat supply nya itu dari G1 dan G2 nah ini karena P1 ini sudah full untuk memenuhi permintaan jadi ini kita hilangkan ya kita block warnanya jadi ya 20 oke nah lalu kita lanjutkan kembali nah ini tadi kan di supply 20 ya sedangkan G2 ini masih punya kapasitas itu 350 50 sisanya berapa jadi 350 350 dikurangi 20 20 20 ini jadi masih ada sisa kapasitas sebesar 330 jadi gudang itu masih bisa supply seperti itu nah ini sudah hilang sekarang kita mulai lagi dari yang paling pojok paling pojoknya ini ya paling pojoknya ini begitu seterusnya sih caranya kita hitung kita lihat dari G2 ini dia nilai supply nya 330 lalu untuk P2 nya dia demand nya 300 nah yang paling kecil adalah nilai nya 300 artinya disini kita akan berikan 300 ya sehingga untuk pasar 2 itu permentari sudah terpenuhi jadi disini 0 nah ini karena ini sudah 0 ini kita block saya kita hilangkan nah yang disini tadi ya karena dia itu bisa supply sebanyak 330 sedangkan yang baru disupply 300 sehingga sisanya kurang 300 sisanya masih 30 ya 30 ton masih 30 ton yang bisa disupply oke kita lanjut lagi paling pocok itu sekarang ini ini kita blok unik lalu kita lihat untuk G2 ini ya sisa kapasitasnya tinggal 30 sedangkan permintaannya masih 445 ya ini nggak bisa jadi kita pakai yang paling minimal dari kedua angka ini yaitu 30 maksimal yang bisa disupply sehingga G2 ini sudah gudang 2 ini sudah maksimal kapasitas ya dia disini supplynya atau kapasitasnya tinggal 0 sudah habis jadi ini kita block kita hilangkan nah sedangkan untuk P2 ini eh P3 ini kan karena dia baru disupply sebanyak 30 ya jadi sisa permintaannya dia 445 dikurangi 30 jadi tinggal 415 oke masih ada 415 nah kita lanjut lagi ini pojokannya ini sekarang kita sampaikan dari sini masuk ke gudang 3 itu dia bisa supply 500 dengan permintaannya di P3 itu tinggal 415 jadi yang paling kecil nilai antar keduanya adalah 415 415 artinya password 3 ini bisa terpenuhi ya nah disini demandnya dia tinggal 0 ini kita block kita ilangkan nah sedangkan untuk G3 ini sisa kapasitasnya tinggal 500 dikurangi ini 415 sehingga sisa kapasitasnya tinggal 85 nah lalu kita lanjutkan lagi untuk pojok yang pojokan ini tinggi pojokan yang ini sekarang paling pojoknya ini ya jadi ini kita mulai kita lihat lagi untuk G3 nya supply nya tinggal 85 ya untuk pasar keempatnya demandnya itu dari 150 jadi maksimal yang bisa kita peningkan adalah nilai terkecilnya 85 85 ya sehingga untuk gudang 3 ini sudah maksimal kapasitasnya jadi dia kapasitasnya tersisanya hingga 0 nah jadi ini kita block kita hilangkan nah sedangkan untuk yang pasar 4 ini pasar 4 itu karena tadi G3 itu adalah yang sudah diisi 85 artinya sisa permintaannya tinggal 150 dikurangi 85 jadi tinggal 65 lagi yang harus dipenuhi nah ini sekarang tinggal 2 ini nah kita tetap cari yang paling pojok itu adalah ini kita mulai dari sini nah ini kita lihat untuk di menu dia tinggal 65 untuk supply nya ada 300 jadi kita penuhi permintaannya untuk pasar 4 sisanya yang paling kecil nilai antara 65 dan 300 adalah 65 eh lalu karena kita sudah penuhi 65 jadi di G4 ini sisa kapasitasnya tinggal 300 dikurangi 65 tinggal 235 nah sedangkan demand yang di PM4 ini sudah terpenuhi jadi tinggal 0 jadi untuk PM4 ini kita block kita hilangkan oke nah sekarang yang terakhir tinggal blocknya ini G4 P5 nah kita lihat bahwa nilai 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 supply nya ini sama ya 235 untuk nilai demand nya juga 235 nah artinya apa jadi disini untuk gedang 4 yang dikirimkan ke pasar 5 itu sebanyak 235 nah ini yang artinya tadi adalah balance ya kasus balance jadi akhirnya itu tetap sama nanti nah bagaimana cara hitung biayanya nah ini diperhitungan belum selesai ya kita perhitung biayanya juga untuk mengetahui berapa ongkosnya nah itu dengan mengkalikan tinggal kita kalikan saja ya kita kalikan saja yang kayak ini jadi tadi ada untuk G1 P1 ini 200 dikali 25 ditambah 20 dikali 35 ditambah ditambah dan ini ada 300 dikali 26 ditambah yang sini ada 30 dikali 22 ditambah 400 dikali 415 dikali 23 ditambah 65 dikali 16 ada 65 dikali 33 23 35 dikali 19 oke ini kurang ya ini kurang ya kurang tanda kurung tutup disini oke jadi hasilnya adalah 31 21 6 75 ini dalam ribu rupiah dikali seribu lagi dikali 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 seribu ya nah jadi nanya sebanyak ini nah lalu ini 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 karena kita sudah menghitung dari setiap gudang ke pasar itu yang mau disupply berapa nanti tinggal kita kalikan dengan biayanya ini berarti biayanya udah diketahui di data ya nah angka-angkanya tadi ini kita cari oke kita hitung dari mulai pojok yang yang tadi saya sebelumnya jelaskan nah lalu sekarang kita masuk ke metode yang kedua yaitu let's close sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax